Halo teman-teman, salam sehat dari Sacramento Nah, kali ini aku mau kasih tips ke kalian bagaimana supaya masakan jadi nikmat dan gurih Ternyata, beberapa bumbu itu ada baiknya kita gongseng dulu sampai harum, lalu kita haluskan Nah, salah satu contoh yang aku kasih lihat ke kalian ini adalah ketumbar Bisa kalian teruskan juga untuk bumbu seperti merica, kayu manis, dan cengkeh Jadi bumbu yang mau kita haluskan, kita gongseng dulu sampai harum dan kering Jangan kelamaan dan jangan sampai gosong ya Setelah itu, kita pindahkan ke dalam mangkok, piring, atau wadah lainnya Supaya tidak gosong akibat sisa panas yang tertinggal di kuali Sudah jadi Kering dan wangi Betulan aku ada grindernya, jadi aku pakai ini aja nanti mengolahnya Nah, teman-teman bisa menggunakan gilingan, blender, atau apa saja yang bisa menghaluskan Oh iya, teman-teman kalau menghaluskannya, ada baiknya bumbu tersebut masih dalam keadaan hangat Yang aku kasih lihat disini adalah contoh ketumbar Tapi teman-teman bisa melakukannya untuk bumbu-bumbu yang lain seperti cengkeh, merica, atau kayu manis Nah, teman-teman, ternyata memang hasil masakannya lebih gurih dan wangi Sekian dulu ya tips dari aku Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian Sampai jumpa lagi Jangan lupa videonya di like, subscribe, dan di komen ya Salam sehat dari Sacramento Keep healthy and safe ya Bye Bye